Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Satria di channel youtube Cerah Ceria kali ini kita akan unboxing dan mereview serta menunjukkan cara penggunaan dari lampu ini ini adalah lampu yang digunakan oleh para goes mamang ini lampu yang menunjukkan send untuk ke kanan dan ke kiri jadi juga ada lampu rem bagaimana cara penggunaannya kita simak produk dan kita unboxing produk ini oke goes mamang kita unboxing dulu jadi disini adalah satu set lampu sen berikut juga lampu rem ini adalah unitnya untuk taruh di belakang ini penyambungnya untuk di di apa di kabel rem dan ini taruh di depan di setang setang depan ya dan ini adalah bracketnya ini untuk bracket yang ini ya untuk taruh di setang dan satu lagi ini bracket untuk taruh di bagian apa post saddle ya oke kita coba produknya yang pertama ini ada tulisannya seperti ini direksional brake light and tunes disini menggunakan baterai biasa kita lihat kita buka menggunakan baterai biasa ini kita pasang ini ada dua baterai A2 tekan aja ini agak keras agak nyangkut seperti ini ini kita tekan sebentar ya nah sudah masuk ini ngepress sekali baterainya pasang dari sini gampang nah mudah kemudian disini tidak ada tombol apapun ya jadi nyalakannya berarti dari pusatnya nah ini pusatnya yang ditaruh di stang sepedaan jadi produk ini simple tapi bermanfaat jadi bisa untuk sen kanan dan sen kiri ada klaksonnya juga serta ada suaranya ini dalam kondisi off tapi ini bisa buat klakson nanti suara klaksonnya bisa kita ubah-ubah oke kemudian untuk belok kanan nah disini ada tulisan R kelihatan gak kira-kira ada tulisan R itu untuk belok kanan nah seperti ini jadi ini sudah suaranya ya untuk belok kiri juga bisa tanpa lampu tengah ya karena posisinya ini dimatikan di posisi off posisi off untuk belok kanan dan belok kiri lampu depan ini tidak nyala dan lampu tengahnya untuk lampu malamnya juga tidak nyala tapi kalau untuk kondisi on nah kedua-duanya nyala jadi lampu ini juga nyala ini sebagai penanda kalau kita berkendara di malam hari mungkin di siang hari juga butuh karena sebagai penanda ada pengendara sepeda di depan atau di belakang ini penting sebagai keamanan kita nah kemudian untuk klakson nah ini klakson tombolnya itu ini bisa dilihat ini tombol simple nah untuk suara klakson ini bisa dirubah-rubah ada tombol di sini nah ada tombol di sini bisa kelihatan ini bisa dirubah putar ke kanan coba mau gak putar ke kanan nah putar ke agak agak keras mungkin masih baru putar ke kanan ini bisa beda lagi suaranya setiap kita klakson dia ada lampu jadi di sini tapi ini bagus suaranya kencang seperti ini jadi agak jauh sekitar 10 meter bisa kedengeran ya itu bagus kemudian untuk rem jadi ini nanti saya praktekkan pasang di tempat rem sepeda jadi ini ada switchnya bisa dilihat ya ada switchnya ini kalau ditekan nanti dia abelnya akan menekan di sini ke area sensornya sensor tekan seperti ini nanti terhubung ke lampu rem belakang ini di sini ada ada lampu rem belakang nanti dia akan nyala semua jadi kalau misalkan biasanya itu kalau misalkan mode malam cuma nyala satu seperti ini ya ini cuma nyala satu tapi kalau nanti kalau rem kalau malam-malam ini tiga-tiganya nyala warna merah ini nanti seperti ini ya nah kita lakukan nah ini cahaya saya ini sebenarnya terang sekali tapi di sini masih bisa kelihatan berarti untuk di siang hari ini masih bisa terlihat ya meskipun terang kondisi terang siang hari masih kelihatan juga ini mode malam tapi kalau mode siang ini tidak nyala dua-duanya dan kalau kita rem di nyala ketiganya langsung dari tanpa nyala sampai nyala ketiganya langsung gak tau ini mungkin memang modelnya ada suaranya ya jadi saya mau ngilanginnya bagaimana ini belum nemu caranya mungkin kalau teman-teman ada yang tahu caranya menghilangkan suara saat kita send boleh silahkan isi di komentar ya nanti akan kita lihat pemasangannya dan pengetesannya di sepeda kita akan pasangkan bagian depannya dulu ini ke setang ke kuih biasa di motor dari belakang dulu oke kita pasang ini untuk lampu sen bagian datang lalu seterus oke kita buat cara pemasangan di belakang yang ini menjepit ke bagian sini yang ada pengoncinya pengoncinya ini menjepit di kabelnya kabel rem ini kita pasangkan di sini ini masuk ini pasang disini ini yang penting udah ngepas kesini baru kita kencangkan cukup terakhir cukup terakhir terang ini jarak sekitar lima meter saya rasa 10 meter 15 meter 20 meter masih kelihatan ya demikian ah unboxing dan review produk kali ini semoga ini menjadi bahan pertimbangan kalian agar selamat di jalan dan salah satu referensi ya salah satu referensi produk yang bisa menjadi acuan kalian para Guest Mamang Oke salam Guest Mamang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh